Intro Istri terbaik merupakan salah satu hal yang paling didamidamkan oleh kaum Adam Karena istri terbaik akan membantu kita dalam melalui kehidupan di dunia bahkan akhirat kelak Akan tetapi sebenarnya seperti apakah kriteria istri terbaik dunia dan akhirat Dan bagaimanakah cara agar kita bisa mendapatkannya Serta seperti apakah cara mendidik dan menjaga istri yang kita miliki Agar dapat menjadi sosok istri terbaik Berikut penjelasannya hanya di Islam Itu Indah Ini Masya Allah luar biasa nih buat jam yang ada di rumah hari ini Sama-sama kita belajar bagaimana caranya yang belum menikah mencari istri yang terbaik Atau mungkin yang sudah menikah mengajarkan istrinya menjadi istri yang terbaik Ini Masya Allah Tapi sebelumnya kita lanjutkan lagi pertanyaan yang masuk dulu nih ke sosial media Islam Itu Indah Yang berikutnya dari atmu underscore holis Assalamualaikum Ustadz Ustadzah Saya seorang ibu dari tiga putra dan dua putri Wah Alhamdulillah anaknya lima nih Dalam tema kali ini bukan putra saya yang mau memilih istri Tapi saya sebagai ibu ingin memilihkan istri buat putra saya Wah ini ibunya terlalu sayang nih sama anak nih Pertanyaannya saya apa boleh ibu memilikan istri yang solehah buat putranya Sementara anak saya belum mengenalnya Harapan kami supaya tidak salah pilih Pertanyaan Pertanyaan dua Bagaimana cara untuk meyakinkan putra kami agar mau menerimanya pada si putri ini Demikian pertanyaannya kami Ustadz Ustadzah Langsung aja dijawab sama guru kita Ustadzah Lulung nih Jadi ibunya ini cinta banget sama anaknya Jadi gak mau sembarangan pilih anaknya Dia yang milihin buat anaknya Dia yang milihin buat anaknya Boleh gak kayak gitu Sebagai ibu pilih buat anak laki-laki Menurut anda Gak boleh gak boleh Memirsa Islam itu indah yang dirahmati Allah Untuk yang bertanya sebagai seorang ibu pasti sayang sama anaknya Apalagi anak laki misalnya disini adalah anak laki kebanggaannya Betul Seperti Ustadz kita kebanggaan Masya Allah Otomatis dia memilihin yang terbaik buat anaknya Boleh gak? Boleh banget Asalkan yang pertama Si orang tua ini jangan melihat Dalam artian tadi guru kita mengatakan Jangan melihat hanya sekedar duniawi atau hartanya Tapi melihat agamanya Sampir melihat anak perempuannya tadi Dia juga harus kenal banget dengan keluarga si calon Jangan cuman kenal sama satu si anaknya aja Tapi keluarganya juga kenal gak? Takutnya nanti dibilang beli kucing dalam karung Jadi harus benar-benar ta'aruf Apa ta'aruf dalam 49 ayat 13 Untuk saling mengenal Oh iya aku orang lombok Ini orang betawi Ini kan beda latar belakang Harus dipelajari Jadi orang tua-orang tua harus kenal Kalau anak mau dijadiin sama anaknya Kita orang tua harus kenal Jadi dua pertanyaan langsung dijawab sekaligus Yang kedua bicaranya masalah tentang ta'aruf dulu Makanya anaknya Ta'aruf dulu Abis ta'aruf tadi kan Ta'fahum Ta'awun Ta'kaful Kalau gak bisa tak tinggal Oh iya benar-benar Kalau gak bisa tak tinggal Kalau seandainya mau Tak gendong Ini Masya Allah Jadi begitu ya Bu ya Ini Masya Allah Jadi boleh-boleh saja Tapi ada baiknya Kalau bisa nanti dikenalin dulu Anaknya biar ta'aruf dulu Ya biar saling kenal Kalau seandainya cocok silahkan Kalau gak cocok kan yang nikah anaknya Bukan ibunya Ini Masya Allah luar biasa Makasih banyak buat ibu yang sudah bertanya Langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya Dari Muhammad GMLG.514 Assalamualaikum Ustadz Ustazah Saya mau nanya Bagaimana posisi jari-jari tangan ketika sujud Apakah direnggangkan atau dirapatkan Masalahnya ini jadi persoalan di masyarakat Mohon jawabannya Ustadz Syah Karena Rasulullah s.a.w. ketika Rasulullah s.a.w. sujud Maka Rasulullah dhamma asabi'ah Maka merapatkan jari-jemarinya Ini salah satu daripada hadis Akan tetapi tidak menjadi sebuah kewajiban Ataupun tidak menjadi sebuah kewajiban untuk kita semua Hukumnya adalah mustahab Atau boleh-boleh saja dilakukan Merapatkan ataupun direnggangkan Sesuai dengan kebiasaan kita Tapi kalau mau ikut sunnah Dan menambah pahala dalam sholat kita Maka kita merapatkan jari-jemari kita Sebagaimana Rasulullah s.a.w. merapatkan jari-jemarinya Masya Allah Jadi kan kita sholat ini kan semuanya menghadap kiblat Mungkin diharapkan kalau seandainya gak melebar gitu Gak melebar gak menghadap kemana-mana kiblatnya nih Maka kalau dirapatkan maka satu arah gitu kiblatnya Masya Allah Karena menghadap kiblat juga jari-jemarinya Diusahakan menghadap kepada kearah kiblat Insya Allah Tapi bukan menjadi persoalan yang sehingga menjadi persoalan di masyarakat Ini kadang-kadang kita terlalu gampang untuk menyalahkan orang lain Misalnya ada yang berbeda sedikit sholatnya sama kita Kita langsung menyalahkan mereka Ini aliran apa gitu kan Misalnya dengerin imam baca Salah gak bu? Salah gak bu? Bacanya salah Jarang denger ya bu ya? Jarang denger Padahal itu salah satu bacaan imam riwayat Namanya Imam Ibn Kathir Kalau kita tahu bacaan riwayat maka kita mengatakan Wah Masya Allah imamnya baca Ibn Kathir Karena itu juga sampai kepada Rasulullah Tapi karena kita gak tahu banyak jalan Sehingga kita gampang untuk menyalahkan orang lain Yang tadi ditanyakan kan kenapa menjadi persoalan di masyarakat Karena mungkin kita kurang ilmunya Jadi ini bagus banget tadi Saudara kita Muhammad Siapa? GUMILAK GMLG GMLG Bagus karena menanyakan ini dulu kepada yang tahu Jangan langsung menyalahkan Kalau saatnya ada permasalahan Jangan langsung diperdebatkan Tapi dipertanyakan dulu Iya dipertanyakan dicari lagi Apakah kita yang kurang ilmu Atau memang beliau keliru dalam sholatnya Mungkin gitu Nah ini Masya Allah luar biasa Bagus banget pertanyaannya Mudah-mudahan bermanfaat buat semua Alhamdulillah Dan buat Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan Tapi belum dijawab Jangan sakit hati Insya Allah nanti di lain kesempatan Akan dijawab oleh para guru-guru kita Tapi saya masih penasaran dari awal tadi nih ya Saya udah nanya nih sama semuanya nih Kalau misalnya kita cari jodoh Pasti pengennya kan yang baik-baik aja ya bu Bener ya bu ya? Tapi ini bagaimana caranya Kalau kita kan gak ngerti nih Gak tau mungkin yang di rumah Yang lagi mau nyari istri nih Yang namanya perempuan Yang harus dinikahin Sebenernya perempuan yang gak boleh Kita jadikan istri itu Atau dijadikan istri itu Agar kita gak salah memilih itu Seperti apa sih Ustaz Zalulung Mohon izin penjelasannya nih Ya Biar jelas semuanya Tepuk tangan Dimana sih memilih istri yang terbaik Ya tadi sudah disampaikan oleh guru-guru kita Sekarang apa ada kriteria bahwa kita gak usah jadikan tuperempuan sebagai istri Kriterianya apa sih sehingga tuperempuan gak usah jadikan istri deh Karena apa? Kalau salah-salah pilih jadi capek Karena apa? Orang ketika memiliki pasangan yang buruk ahlaknya Na'udzubillah Suma na'udzubillah Doa pun tidak akan terdengar sampai ke langit Jadi di dalam salah satu riwayat dinyatakan Salah satu keburukan-keburukan dalam kehidupan adalah Ketika kamu mendapatkan zauh jatuh Yaitu pasangan yang buruk ahlaknya Yang mana dia tidak bisa menolong kita Dalam urusan dunia dan akhirat Jadi yang pertama Calon istri yang tidak bisa dinikahi adalah Istri yang memiliki buruk ahlak Karena di dalam dinyatakan dalam salah satu doa Nabi Jauhkan kami dari pasangan yang Ketika dia melihat kami berbuat baik dia diem Tapi ketika dia melihat kami berbuat salah Dia disebar luaskan Nah perempuan seperti ini Jangan dijadikan sebagai istri Percuma Misalnya nanti suaminya ngasih nafkah Dia akan bilang Ngaduh mungkin keluarganya Dia gak pernah ngasih nafkah Berarti kan bohong Nah ini seperti ini Jangan sampai kita mengambil sebagai istri Na'udzubillahimin Yang kedua Orang ini suka mengeluh Dikasih dikit marah Dikasih banyak abis Siapa itu? Dikasih dikit marah Dikasih dikit abis Eh dikasih banyak-banyak pun tetap abis Jadi di dalam surat Nyatakan Innal insana Manusia itu Tabiatnya emang suka ngeluh Ya kan? Belum punya suami Pengen punya suami Udah punya suami Dia omelin mulu Belum punya anak Pengen punya anak Udah punya anak Dibilang ngerepotin Berdoa 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 punya mertua Pas punya mertua Cerewet dia ngomel Apa? Bagaimana rasa syukurnya? Jadi ngeluh Suaminya belum kerja Kepengen biar suaminya kerja Ketika suaminya sudah kerja Dia tanyain mulu Dimana bang? Dimana bang? Dimana bang? Repot kalau kayak gitu Nanya mulu Udah gitu Kalau laki pulangnya telat Mukanya cemberut Enggak cemberut aja Jilai kebagaimana cemberut? Yang pertama Jangan mencari istri Yang buruk ahlaknya Yang kedua Jangan yang suka ngeluh Yang ketiga Yang mubazir Gak bisa memilih Mana yang bisa dibelanjani Mana yang enggak Semua diborong Ada kebuang-buang Sesungguhnya orang-orang mubazir Itu adalah Saudaranya setan Saudaranya? Mau gak dibilang Saudaranya setan? Gak mau Kita keperti jadi Saudaranya Pak Ustaz Saudaranya jemaah Kan enak Saudara setan Jadi kalau kita ngomongin Dalam hadis Dalam kitab Fatul Bari Yang namanya kemalangan Dalam hidup itu ada tiga Ada di mana? Satu di dalam kendaraan Yang kedua Di dalam pasangan Yaitu Yaitu Perempuan atau istri Yang memiliki ahlak yang buruk Dan juga tempat tinggal yang buruk Jadi kita ketika ingin menikah ini Pilih dulu Caron istrinya Kemudian pilih rumah pun Cari rumah yang bagaimana Dan yang ketiga Carilah tetangga juga yang baik Karena yang namanya tetangga Juga bisa ngompor-ngomporin Istrinya udah soleha Eh tetangganya gak soleha Iya kan? Tetangga beli kulkas Dia gak adem Tetangga punya AC Dia yang masuk angin Kan bingung suaminya Perasaan kita gak punya AC Keneng? Kenapa jadi ente yang dikerokin? Ini gitu Jadi subhanallah ya Ternyata dari memilih ini pun Diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bahkan ketika Umar bin Khattab Radul Anhu Memilihkan suami untuk anaknya Dia tawarkan ya Oleh Umar bin Khattab Kepada yang namanya Abu Bakar Ditawarkan kembali Banyak ternyata Rasulullah yang Menjadi suami Daripada Hafsah Radulahu anha Jadi boleh Tapi asalkan Yang namanya Si calon istri ini Bener-bener baik ahlaknya Masalahnya Siapa calon istrimu? Siapa ibunya? Lihat aja ibunya Karena anak perempuan Ada cerminan daripada ibunya Kalau ibunya baik Insya Allah Anaknya baik Insya Allah Kalau ibunya buruk ahlak Ya buruk ahlak kenapa? Su'ul huluki yudi Buruknya ahlak itu menular Jadi jangan sampai kita yang namanya Menularkan ahlak yang buru Tadi Jonas nanya Jomblo ngenes Jomblo ngenes Kan kalau belum nikah Belum tahu Kan kelihatannya kan Bagus-bagusnya doang Nah bagaimana caranya Bisa tahu tuh Kalau misalnya Sifatnya tuh kayak gitu Dari mana tuh Kan kalau kata Umar bin Hotop Ketahuilah yang namanya Orang itu buruk atau tidak Dari tiga hal Apa tuh? Jalan bareng Bukan berarti jalan berduaan kan Taruh Habis jalan bareng Ketauan tuh Berita atau kagak Yang kedua Amanahkan sesuatu Nyampe enggak Utang-vitang Dari tiga itu aja Ketauan Kalau enggak dibayar Wah pelit nih Jangan deh gitu ya Masya Allah Makasih banyak Jazaki lahir Ustazat Penjelasannya Mudah-mudahan bermanfaat Buat semua Alhamdulillah Jamah Kita lanjut lagi nih Permasalahan bintang tampung kita Tuh banyak banget Dari tiga puluh rentetan Tadi hampir dua puluh terjawab Masih ada dua puluh satu Sekarang apaan nih? Aku mau nanya gini Apa? Ada enggak sih caranya Untuk seorang laki-laki Enggak usah ngotot gitu Biasa aja lagi Mumpung inget kak Ya mumpung inget Dia lupa Dia jangan ngobrol lupa lagi Terus Caranya buat laki-laki Mengetahui Wah ini nih Calon istri yang bisa mendampingiku Kelak di dunia juga akhirat Ada enggak sih caranya? Ada caranya Itu kan cewek Kok cari istri? Biar dia laki-lakinya tahu Iya tuh Buat calon-calon aku Kalau Cika itu adalah Calon pendamping dunia dan akhirat yang baik Amin Amin Nah tepuk tangan dong bu Kita minta jawabannya ini Dari guru kita deh Langsung aja Tau siahnya Ustadz Syam Mohon izin waktunya Tafadol Ustadz Syam Nobody is perfect Kata guru kita tadi Ustadz Air Tidak ada satupun manusia yang sempurna Begitu pula dalam Al-Quran disebutkan Perbaikilah hubunganmu dengan pasanganmu Walaupun ada sesuatu yang engkau benci daripadanya Maka sungguh Asa antakrahu syai'an Waya ja'alallahu fihi khairan kathira Sungguh dari yang engkau benci tersebut Mungkin saja Allah memberikan kebaikan di dalamnya Jamaah Bagaimana cara kita sebagai laki-laki mengetahui bahwa Perempuan yang menjadi istri kita adalah sosok yang dapat menemani kita di dunia Hingga ke syurga kelak Ini sama saja pertanyaannya Bagaimana ciri-cirinya seorang istri yang soleha gitu ya Bagaimana ciri-cirinya seorang wanita yang mampu mendampingi seorang suami Di dunia hingga di syurga kelak Karena kita bukan hanya hidup sehidup semati Tapi sama kita sehidup sesurga insya Allah Asik Yang pertama adalah dalam Al-Quran disebutkan Tentu saja seorang istri yang soleha yang mampu mendampingi suami sampai di syurga kelak Adalah seorang wanita yang menutup auratnya Karena di dalam Al-Quran disebutkan Bahwasanya seorang perempuan akan menutup auratnya Karena dia adalah tanggung jawab suaminya Seorang istri yang berdosa maka ikut berdosa juga suaminya Yang bertanggung jawab adalah suaminya Ketika seorang istri dibiarkan oleh suaminya Membuka auratnya kemana-mana Yang kedua yang disebutkan dalam Al-Quran Waqorna fi buyuti kunna Seorang istri yang soleha adalah seorang istri yang betah di rumah Cika betah di rumah enggak? Tergantung Tergantung apa? Tergantung apa? Tergantung kalau nyenengin ya Bu ya Rumahnya Kali-kali kemolah belanja gitu Tergantung uang belanjanya juga Kalau enggak ada uang belanja di rumah terus Kan bisa belanja online? Oh betah kalau gitu Oh betah? Oh yaudah dikasih kartu kredit gitu ya Oh enggak juga enggak apa-apa harus materi Tapi kalau ada ya boleh Yang kedua betah di rumah kata Al-Quran Maka dialah seorang wanita soleha Kemudian yang ketiga Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat Wahai Rasulullah SAW Apa ciri wanita yang terbaik? Kata Rasulullah Wanita yang terbaik adalah ketika engkau pandang dia Menyenangkan hatimu Apalah artinya lipstick yang mahal Kalau kau tak pernah senyum kepada aku? Apalah artinya bedak yang tebal dan mahal Kalau wajahmu selalu berwajah masam Apalah artinya semua pakaian-pakaian mahal Kalau pakaian tersebut hanya kau pakai di luar rumah Ketika berada di dalam rumah Kau hanya pakai duster yang sudah tiga bulan gitu ya Giliran ke luar rumah pakaiannya luar biasa Di dalam rumah pakaiannya biasa-biasa saja Masya Allah kata Rasulullah Yang menyenangkan hati Tidak selalu cantik tapi menyenangkan hati Buat apa cantik kalau dia tidak pernah tersenyum? Maka Rasulullah Iza nazar Engkau terasa senang ketika memandangnya Kemudian kata Rasulullah Yang baik itu adalah ketika engkau perintahkan dia Dia menurutimu Kemudian yang ketiga adalah yang menjaga kehormatannya Harta suaminya Baik suaminya ada maupun suaminya tidak ada Makanya di awal segmen tadi kita bacakan surah At-Tahrim ayat 5 Muslimatin mu'minatin qanitatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkara Muslimah dari kata salam yang selalu memberikan kedamaian Mu'minah dari kata amanah Yang mampu menjaga amanah Suami merasa aman ketika ada di dekatnya Ataupun ketika jauh daripadanya Ketika eldeeran ya bu ya Kemudian yang ketiga Apa yang disebutkan dalam Al-Quran Qanitatin taat Dia taat kepada Allah SWT Jikalau kepada Allah saja dia tidak taat Bagaimana dia mau taat kepada pasangannya Kemudian abidat beribadah Rajin ibadah kepada Allah Sa'ihatin orang yang rajin berpuasa Masya Allah Rajin diet Tapi ini Masya Allah ya Maksudnya semua pake nyari yang terbaik Kadang-kadang maksudnya gini Gak koreksi diri masing-masing dulu Seharusnya kita masing-masing koreksi Mau jadi istri yang terbaik Mau jadi suami yang terbaik Jadi istri dulu yang terbaik Calor istri yang terbaik Begitu ya Di ujungnya ada Jadikanlah saya imam yang baik Artinya ketika Anda ingin mendapatkan Suami istri dan anak-anak yang kurra ta'yun Anda harus jadi imam yang baik Masya Allah Udah siap Insya Allah Karena ini ceramahnya Saya paling berat kalau tema ini Kenapa sih? Udah nyantai aja Relax Bener Kayak ngajarin orang Kata bapak-bapak di rumah Sok tau banget anak ini Belum nikah juga Bukan ini kan Bicara berdasarkan Al-Quran Insya Allah Saya mohon maaf banget Bapak-bapak yang ada di rumah Mohon maaf banget Makasih banyak ustaz ya Masa penjelasannya Jazakallah Mudah-mudahan bermanfaat buat semua Alhamdulillah Jamaah Bu kasihanmu bilang tamunya udah jauh-jauh kemari Pertanyaannya masih banyak Kalau saya kasih langsung tau Sia lagi Kalau misalnya gak diarahin Kasian nih Ada yang mau ditanyain lagi enggak? Tuh kan Setiap ditawar Lu mau orangnya mau amsi Ditawarin mau terus Ya gimana sih Rejeki ya Rejeki Gini loh Dalam berhubungan Apalagi di antara suami dan istri itu Pasti memiliki kelebihan dan kekurangan Betul apa benar? Benar Bentar Terus Iya kan Jadi kan kita harus menerima Suami itu harus menerima kekurangan istri Begitu juga sebalik Eh benar ya tadi Bawon betul ya? Benar Benar apa betul? Benar Nah aku pengen tau Apa sih tantangan laki-laki itu Untuk menjaga Dan juga mendidik Sang istri Agar berperilaku Dan berahlak Sangat Soleh Oh masya Allah Soleh Soleh Eh soleh Kebalik mulu Kebalik mulu Suaminya soleh istri Soleh Bingung semua Di awal-awalnya udah kayak pinter banget Itu pertanyaannya Ujung-ujungnya tetap Makanya usah Aku jangan diajak ngobrol lama Diketahuan dong Kalau gitu langsung aja kita minta guru Kita penjelasannya Bagaimana tantangan laki-laki ya Mendidik istri Agar menjadi sosok istri Idaman yang terbaik Langsung aja kita minta gurunya nih Yang luar biasa Ganteng dan gagah Ustadz AR Tepuk tangan laki-laki Silahkan Baik Masya Allah ya Pertanyaannya tuh Nggak ada yang ringan ya Berat semua Itu berapa tadi? 21 Masih 21 Udah 39 Masya Allah Ya baik Bismillahirrahmanirrahim Bicara tantangan untuk mendidik istri Memang seperti yang dikatakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Khuliqat min dil Adam Jadi khuliqat min dil Adam Hawa itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dari tulang rusuk Adam Itu dalam keyakinan kita Sebagai seorang Muslim Dan Ternyata yang paling bengkok Adalah yang paling atas Dari tulang rusuk Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau kau biarkan dia Seperti itu Dia tetap akan bengkok Tapi kalau kau paksa dia Dia akan patah Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Nah disinilah seni Mendidik Seni membina Seni mentarbiah Seorang istri Dan keluarga Makanya Kenapa di dalam Islam itu Seorang perempuan Begitu hebatnya posisinya Karena darinya nanti Rahim-rahim ini Akan melahirkan Anak-anak yang Salih dan saliha Darinya mereka akan Membawa peradaban Yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Darinya mereka akan Menjadi pewaris Kenabian Darinya nanti Mereka akan Mengubah dunia ini Dengan adab islami Nah karenanya Tidak boleh sembarangan Mendidik seorang Istri Itu ada seninya memang Saya ingin mengatakan Seperti apa yang dikatakan Muawiyah bin Abi Sufyan Tadkala dia ditanya Bagaimana engkau Mu'amalah kepada Rakyatmu Karena kan Kalau melihat ayat Allah Laki-laki adalah Pemimpin bagi Istri Wagi wanita Nah maka disitulah Saya ingin mengatakan Bagaimana mu'awiyah Tadkala ditanya Seperti apa kau Bermu'amalah dengan Rakyatmu Kalau ini pimpinan Dan ini bawahannya Kata mu'awiyah Wu'amiluhu mu'amal Saat dia mengendur Aku kencangkan Aku tarik Kalau dua-duanya narik Dua-duanya menarik Apa yang Dua-duanya menarik Rambut tadi Apa yang terjadi Putus Betul ya Nah begitulah yang pertama Seninya begitu Saat seorang istri Lagi ngegas Suami jangan ngegas juga Emang lagi balapan mobil Dua-duanya ngegas Ya kan Enggak begitu Suami lagi naik Istri bisa Menenteramkan Kan disebutkan Bagaimana seni Bercinta itu Katanya Suami dengan istri Laksana Langit dengan bumi Kalau bumi itu Kehilangan panasnya Kekurangan panasnya Langit mengirimkan Hawa panas Kalau seandainya Bumi ini Kehilangan Kesegarannya Langit mengirimkan Anginnya Begitu ya Kalau seandainya Bumi ini Kehilangan Kesegarannya Kehilangan Kesuburannya Langit Mengirimkan Hujannya Betul ya Jangan kemudian Sudah bumi kerontang Langit gak menurunkan Hujan Begitulah kemudian Akhirnya kita harus tahu Memahami bagaimana Mendidik seorang istri Harus ada seninya Itu yang pertama Yang kedua Kalau kita lihat Bagaimana seorang Terus kemudian Akhirnya Bisa faham Bahwa pelajaran Yang paling Panjang Atau pendidikan Yang tidak ada Batasnya Adalah rumah tangga Ibu-ibu Ada yang sudah 20 tahun Berumah tangga disini? Ada Masih belajar kan? Masih belajar Karena madrasah Yang tidak ada Hujungnya Kecuali kematian Yang memisahkannya Adalah Ini tadi Rumah tangga Teruslah belajar Jangan kemudian Seorang ayah Mendidik anaknya Ayo kamu Sementara dia Tidak mau belajar Ayo terus Belajar Kenapa? Karena dalam Belajar ini Kemudian ada Sesuatu yang Terus kita dapat Apalagi hari ini Terus Membaharu Permasalahan-permasalahan Kehidupan Harus kita tahu Bagaimana Permasalahan istri kita Dan selesaikan Dengan cara yang baik Dulu Rasulullah Menyelesaikannya di Meja makan Dengan istrinya Atau menyelesaikannya Di atas kasur Tidak selalu dengan Konotasi apa Seksual ya Tidak Ucapkan baik-baik Karena apa? Karena istri itu Cuma satu Maunya diperhatikan Betul ya? Ya Maunya dimengerti Maunya dimengerti Betul ya? Yang penting suami ngerti Ini tanggal berapa? Nah kasih tahu Seperti itu Karena itu Sebenarnya maunya dimengerti saja Sudah mengerti selesai semuanya Makanya Di sini juga Harus faham suami Bagaimana Karakter seorang istri Dia itu Lembut Manusia Yang lembut Istri itu Jangan dengan cara kekerasan Yang kedua tadi Yang ketiga maaf Kalau sudah tahu Bahwa mereka makhluk halus Betul kan? Ya betul Makhluk kasar Dengan perangai halus Makhluk kasar Dengan perangai halus Oh iya iya Maka jangan Jangan coba Pakai pendekatan yang kasar Jangan Karena apa? Karena Rasul Sallallahu alaihi wasallam Mengajarkan kepada kita Istahlaltun furujahun Nabi kalimatillah Halal bagi kalian Kepadanya Untuk berumah tangga Dengan kalimat Allah Subhanallah Allahu Akbar Ini memang benar ya Menikah itu adalah seni Ini yang luar biasa Jadi saling pengertian Tadi pada saat istri lagi tinggi Suaminya kalau bisa meredamkan Pada saat suami lagi tinggi Istrinya yang meredamkan Laksana langit Dengan buminya Nah ini Masya Allah Masya Allah Nah inilah kesabaran Di antara pasangan ini Harus saling Saling belajar Terus-beterus Di upgrade terus Kalau enggak agak Bubar jalan Masya Allah Jazakallah Terima kasih banyak Ustaz Tahir Penjelasannya Mudah-mudahan bermanfaat Buat semua Alhamdulillah Jamaah Nah ini nih Yang paling penting Dari semuanya Buat jamaah Yang masih nyari Calon istri Ataupun yang Sudah punya istri Ini wajib Wajib dicatatat Karena setelah ini Akan ada amalan Dan doa mustajab Agar kita mendapatkan Atau seorang wanita Menjadikan perempuan Yang jadikan Calon istri terbaik Dan dipilih oleh Laki-laki Yang belum nikah ya Yang dipilih oleh Laki-laki yang diinginkan Amin Ya Amin Allah Mau? Mau banget Mau banget Mau aja mau banget Mau pisan Mau pisan Kalau mau pisan Jangan kemana-mana Tetap di Islam itu indah Jamaah Eh Oh jamaah Alhamdulillah Alhamdulillah Selamat menikmati